Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi saya itu adalah petani dateng ya kadang dat kadang yang jadi kadang itu rajin kadang itu males ini melon usia sekarang tanggal berapa 26-26 dikurangi 2 24 hari kurang lebih ini 24 23 hari dah sebesar ini ini barusan melakukan pruning dan ini ada yang berapa terlewat kalau saya itu pruningnya di 0-6 jadi kok 0-1-6 jadi kalau ke-7 itu biasanya tak tinggal kalau di-7-8 itu tak rawat kalau biasanya kan orang-orang 8 9 10 sampai 11 ya kalau saya itu 7 mulainya tujuh jaga-jaga kalau yang atasnya itu jelek banyak yang terlewat di sini tadi ini udah setinggi ini terus ada juga yang tuh punya tertinggal kayak gini nih tapi ini enggak tertinggal yang yang tertinggal ini yang saya buat dua uji coba terus akarnya itu sudah segini panjang sudah sampai gini sudah 30 cm lebih karena ini sampai sini itu 25 cm ini sampai sini 50 cm tapi yang ini saya isi rapet mungkin nanti ini malah isi tiga paralon kalau akarnya itu bisa lebih panjang lagi setelah di cek jadi misalkan ini tiga paralon jadi kan ini paralon satu yang paling barat terus paralon dua lubangnya di sini paralon tiga lubangnya jadi jarak tanamnya 75 cm karena melihat dari teknologi pertanian opo itu pokoknya yang hidroponik yang akarnya sampai buahnya itu di Jepang yang wadahnya besar terus dia bisa dibuahkan sampai 10 bahkan lebih nah saya itu berkaca dari situ makanya nanti ini ada yang satu lajur tak coba pakai tiga paralon setelah tanam ini kemarin itu udah mau nyoba dibak gitu cuman nggak sempet jadi nanti sekalian di sini jadi jarak tanamnya eh tetap apa itu seperti ini jaraknya jadi eh gimana ya Hai jarak antara akarnya itu jauh hari jadi akarnya bisa lebih leluasa menyerap nutrisi dengan harapan jika saya buahkan dua atau tiga buahnya bisa besar dan nanti mungkin akan saya buat seperti ini semua jadi dua cabang semua jadi satu pohon eh satu bibit satu akar itu dua cabang kanan kiri nah setiap satu cabang saya buahkan satu sampai dua nanti kita coba eh ini satu lajur kita prek jadi pakai tiga paralon cuman paralonnya nanti yang lain pakai tiga ins karena akarnya itu enggak tebal cuman dia memanjang jadi dia itu terus mencari jalan gitulah saya rasa kalau 70 cm sampai 75 cm itu udah panjang banget nanti akarnya udah aman banget jadi bisa menyerap nutrisi lebih baik ini kapan polinasi polinasi mungkin kurang lebih ya lima hari lagi lagi nih udah musimnya polinasi sini merambatkan kayak gini ini sekarang jam 6-15 menit Alhamdulillah ini bagus-bagus ya daunnya tapi tanamannya Pakpoh itu sebelah timun terkena jamur parah terus daun-daun di sana itu juga banyak terkena jamur ini saya ekstra setiap dua hari sekali semprot sepraikan fungisida dosis rendah untuk pencegahan karena kemarin sudah ada satu daun yang terkena di area sana satu dan satu titik tok sih saya yang lainnya masih aman jadi setelahnya tuh mencegah lebih baik daripada mengobati yang ini jenis golden itu banyak yang tertinggal jadi tertinggalnya itu gara-gara akarnya terlambat berkembang yang tak alami seperti itu seperti ini ya kalau tiga ini kita cek apakah akarnya sudah sampai sini nah ini sudah akarnya sudah sampai sini bahkan kita pastikan dulu ini akar dari mana kakasih pentingnya tak delay ini tiga ya 123 ini akar dari utara ternyata aku salah tapi sudah sepanjang ini akarnya nah ini kalau ditarik sudah sampai sini nah ini kalau ditarik lurus sudah sampai sini jadi akar yang sana itu juga ke sini yang sini juga ke sana jadi nanti ruang akarnya itu luas dia bisa nyerap nutrisi lebih banyak harapannya seperti itu terus kemana ya seperlu dibahas Yes ini aja sih kita bentar lagi polinasi polinasi itu perkawinan bunga betina dan betina dan jantan bunga jantan itu yang disini ini bunga jantannya sudah banyak ini bahkan sudah layu kayak gini kalau bunga betina itu nanti disini nah ini ini bakal bunga kalau yang seperti ini nih seharusnya bentar lagi ini sudah kawin tapi masih banyak yang seminggu lagi baru kawin atau usia 30 hari ini agak terlambat ya biasanya polinasi itu 26 sampai 28 hari itu udah mulai karena kemarin saya semainya enggak 2 minggu cuman 9 hari karena saya lebih suka cepat langsung ditanam daripada terlalu lama disemai karena patumbanya itu setelah di dimasukkan satu persatu di netpot itu lebih cepat menurutku Hai jadi dengan waktu yang sama pertumbuhannya lebih cepat yang ini yang cepat dipindah ke tempat tanamnya terus disini juga tumbuh rumput karena kemarin saya medianya pakai tanah ya saya enggak pakai Oppo iku namanya rumput 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 pokok ikulah jadi biasanya tak pakai sebelum itu sebenarnya di rumah masih ada cuman saya masih emang-eman karena harganya sekarang mahal kalau bisa pakai ini baik jadi nanti rumput rumput Oppo ya itu media tanam yang seperti busa seperti jabut-jabut itu tak jual kemarin saya itu belinya banyak satu kardus besar gitu nah seperti ini ya jadi pruning itu sering ada yang tertinggal jadi kita kayak gini nah ini ada yang tertinggal satu ini besok lagi kita sekalian polinasi pasti ada yang tertinggal biasanya memang seperti itu dari dulu enggak bisa 100% tapi lebih cepat di pruning itu lebih bagus jadi saya pruning itu masih pendek-pendek enggak sampai yang panjang-panjang itu kayak gini itu udah terlambat jadi kalau bisa itu sebelumnya segini ya segini itu udah di pruning karena ini saya kerjakan sendiri saya enggak kerjakan orang masih cari pengalaman nah ini masih belajar terus nah ini jam nutrisi masuk nutrisinya itu seperti ini airnya ini belum datang kalau dari suaranya nutrisi ini masih perjalanan segini debitnya nah ini kelihatannya ini ppmnya main di 1500 karena sudah masuk musim apa itu namanya memasuki musim polinasi atau pembuahan jadi biar buahnya itu jadi ppmnya saya tambah daunnya seger hijau-hijau aman terus ini terbuka ini nanti PR nutup itu sambungan insect netnya itu dulu kan pakai benang ini usia 4 tahun benangnya rapuh terus putus akhirnya insect netnya jatuh jadi nanti tak sambung pakai stepes tembak situ tak kasih bambu kayaknya jadi itu kan ada tiang itu tiang 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 setiap 3 meter ini ada tiang ya setiap ini setiap kuda-kuda itu nah itu nanti stepes tembak gitu ya lebih cepat kalau yang ini tak jahit manual pakai benang tali sepatu awet warna ini dulu kesalahan sudah terlanjong sudah dipasang tapi belum dijahit kita kontrol nutrisinya berapa ppm sebelum pulang nah itu ya 1522 saya hold 1522 sampai detik ini nutrisinya baru mau 2 curigen 1 curigen setengah itu sampai usia segini jadi nanti buah rose itu setelah nanti usia 30 atau setelah polinasi daunnya itu sudah banyak terus pembesaran buah sehari itu bisa habis 200 liter dengan sumplah pohon segini sekian dulu videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh payah yang ternyata sekolah